tes 13 tes 123 Oke Halo guys balik lagi di channel gua hari nih hari gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang judul dark gathering episode ke-22 kayak gitu ya jadi ada sebelumnya itu apa namanya otw nih ya bukan lebih pemulaiannya dari duel diantara roh hantu itu ya yang gua lupa namanya siapa namanya panjang banget dan roh hantu anak kecil ngelawan siang Oran itu ya gimana kemarin mereka udah ngeflexing ngeflexing kan tuh udah nunjukin nih ya mereka punya kekuatan kayak gimana gitu ya si Oran itu punya tiga fase terus yang anak kecil apa namanya anak kecil roh itu bisa dibilang juga gak kalah kuat banget juga gitu ya literally makanya bro ini sama-sama kuatlah istilahnya tapi di akhir itu dengan si flashbacknya Oran gimana akhirnya dia tuh masuk ke fase ketiga nih ya yang kemungkinan kayaknya bisa ngebakar lawannya Nenny gue penasaran bakal jadi kayak gimana gitu ya jadi ala sore tambah untuk episode ke-22 dari Dark Gathering Oke kita mulai saja 123 kutatsu tono melni yakizukata ikita yuko gila ini bakal gila sih istilahnya harusnya ya soalnya kemarin tuh baru yang ngejelasin nih sekerja berkait dengan kekuatan daripada dua hantunya ini ya belum saling ini loh belum saling ngekles gitu Hai apalagi kemarin si roh yang anak kecilnya pun bisa dibilang eh masalah gini medan perangnya pun juga ngedukung juga gitu karena di sekitarnya sungainya itu kan itu banyak roh yang bekasnya antar mungkin rohnya itu dikumpulin disitu aja ada yang mungkin betis itu atau mungkin apa itu korbannya si ini korbannya si siapa anak kecil roh itu tapi kalau misalnya itu korbannya kan harusnya dimak digantungkan tapi situ kan akhirnya enggak tuh jadi bisa dibilang medan perang itu juga mendukung juga gitu loh gila ya kemarin nggak masalah dikomentar ada yang ngomong ya bahwa si yang roh anak kecil itu punya form ya jadikan kalau kalau yang hantu tentara orang itu kan bisa dibilang punya fase jadi kayak ada fase 1 fase 2 fase 3 gitu kan Nah kalau si anak kecil itu punya form jadi ada form 1 form 2 sama form 3 gitu tiga form juga kah Hai kutukan ketiga Oh jadi kayak penjara terbakar tuh kriya membara jadi saya tuh bakal dikurung di api itu sekiranya kebakar juga istilahnya Oh gila kupu-kupunya nih ya kayak kebakar ya hai 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 nah oi aja di api Oh apinya nggak bisa mati mengisap jiwa target dan menjadikannya sebagai gila gila jadi apinya itu ngisap energi dari kaya energi jadi apinya makin gede gila opi jok fase tiga aja opi sih gila tanpa henti ya nih iya jadi energi jiwa tuh ya lawan itu ya akhirnya jadi bahan bakar apinya gila gila gimana nih hai 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 Oke Oh kan iya dia ngambilin roh-roh yang lain Iya Oh tapi rohnya kebakar duluan iya kebakar juga Oh dibakar juga dagingnya nggak sempet makan dia gila kebakar juga iya aduh anjir Oh udah ngisep dari asap pembakaran dia jadi buli gila wah ini 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 opi sih sorry aja ya kalau udah masuk fase ketiga atau ya pokoknya skill ketiga gitu ya iya nggak mungkin bisa menang tapi ada counter nggak kita lihat coy Oh udah penyerahan langsung Oh hancur duluan ya gila gila langsung anjur so itunya penuaan ya tiga kutukan dari tiga form itu kan tapi sih juga tiga tiga kutukan cok tapi maksud gue ya gila aja apa sih orang itu literally di step ketukan itu punya penyembuhan anjir kupu-kupu lah api lah asap lah api dendam ya Nah masanya ngantiinnya gimana nih Oh terbuai kemenangan Oh iya ada menyerang ya jadi target pinter anjing oke Oh sahabat agung harus dikini ya oke Oh udah manggil si ini manggil si siapa yang dari Kastilha Oh ngurung ininya ya Oh guci basah nih kekuatannya kayak gimana nih ya iya inder Kastilha ini iya Kastilh kekuatannya apa ya gue lupa oh iya jadi kayak diiniin ya tuh pada tangan itu ya tangan banyak itu kan power up gila-gila juga opi banget aja orangnya yaduh Eko oh iya Eko atau oke oh nice beberapa meter di sekitarnya oke iya jadi beneran dong ajing gila 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 jadi apinya itu bener-bener dijadiin kupu-kupu cowok oh oke berarti matanya ini yang ngeinin kupu-kupunya ya yang mengarahkan lah gila untuk Kastilha baik ya aduh oh untung tetap kebakar biasanya jiwanya kayak serap nih let's go oke oh aman iya hilang ya iya gila itu kalau kalau itu gerisi ya apa namanya dikutuk gitu aja gila untung maksudnya baik ya untungnya ya si hantu dari Kastilha jadi kayak apa kayak yang waktu itu yang tentara itu loh tinggalin dia ya oh udah kan ngeliat itunya sebagai ibunya oh oke dia tuh gak ngeliat lagi sebagai ibunya enggak ini sebagian daripada ini ya sebelum semuanya terlihat seperti ibu lagi oh dia tau ya oke tapi emang kasihan sih maksudnya karena kan dia korban ya jadi bisa dibilang kondisi dia sekarang itu bisa dibilang bukan karena salah dia gitu oh iya karena dia tuh sama kayak inilah ya sama kayak Yayoi ya jadi ya itu agak sedikit relate sama sama si anak kecil roh itu oke wah gila si Ajik lu lupa satu orang lagi tuh yang udah dead oke ye 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 oh ini dari iya dari si Xiaomi dibuka oh ini kotaknya ya oh kan kotak ininya iya yang dikastilha co jadi kayaknya dia tuh pengen naro oh pasangannya yang spesialis dalam kutukan tapi malah menghasilkan roh jahat iya barang sitaan tapi ya masih belum tau lah ya gak ada oh iya kan bagian tubuhnya gak hilang semua bentuk yang berbeda dari tubuhnya ya kan jadi apa hantu dia digantikan gila sampe langsung ambil kesimpulan disini bagus hmm gitu sih ya jelas jadi kotak itu istilahnya isinya itu pasangan daripada yang tangan yang waktu dia dikastilha itu ya 1-0 eh nomor polisi di jepang sama di indonesia sama ya 1-0 ya oh apa nih oh siapa tuh oh dimakan oh siapa tuh si roh neneknya kah atau roh ibunya roh ibunya kan asal udah ditangkap kan waktu itu asal udah hmm oh ngikut ya oh mereka ngeliat dia ngeliat hantu ya iya oh ini hantu ibunya ya iya bukan sih oke lah gue pikir si yayo tapi dia tuh bisa ngeliat loh anjing si polisinya itu berarti artinya dia napakin diri tuh hantunya oh ditanyain keterangan ya oh disini nenek what oh dia kakaknya what mirip banget ya kakaknya Syami namiko nagiko namiko iya 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 panormal juga keluarga panormal kayaknya oh gila dilatih iya iya jadi semurit langsung negosiasi 10 tahun senjata leluhur dapet item ya kurang sepadan iya 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 udah oke gue udah punya banyak roh juga jadi gue udah punya banyak pokemon jadi gue gak perlu item-item gaya udah tau ya oh warna dasar energinya itu berbeda oh ini bisa cara untuk kebedain ya oh oke cara interaksi sampai perbedaan perilakunya oke jadi gak cuma lewat aura doang ya energi oh gak berbakat oh jadi kayak apa paranormal entertainment gila gila dapet dapet link nah itu yang hantu yang itu loh yang tadi itu siapa tadi oke itu hantu nenek yang ngerasukin ke nenek itu udah kayaknya feeling gue bukan ibunya bukan ibunya ya bukan ibunya itu hantu yang ngerasukin si nenek jangan bilang nanti dia bakal masuk ke mereka di saat-saat polisinya waduh kantor polisi H gedung gunung H oke oke nah ada suara itu tiba deh iya wow wow sehat anak kecil enggak itu bukan dong kali anak kecil di kantor gedung lama kayak gini iya iya oh ini yang hantu kepala itu oh iya kan oh ini korban-korban oh sesetanya anak kecil oh dia masang muka korbannya co kepala berikan kepalamu oh dia masuk ke ininya kah oh iya oh jadi dia itu kepalanya diambil co tuh kan iya tuh jadi jadi rohnya itu diambil kepalanya sama si hantu gila ngeri anjing keskira dia berakhir jadi gila tuh gila teror anjing nyatakan meninggal dunia otak berorga berongga seperti sponge necrosis oh nulis-nulis itu ya gila anjing itu siapa itu hantu yang mana itu hantu kayaknya hantu nenek itu kan anjing kok pas dia ngeri loh atau atau ngikut aja nah kan oh ini salah satu ininya dorothy oh kan penghuni samishan dia bilang taman kedi kota e nah kan iya itu roh yang masukin ini masukin ke tubuhnya semi gila gotek gitu dia ya oke menarik cok berarti gue gak tau sih kalau apa namanya art apa bisa dibilang art terakhir ini nanti bakal ngelawan dia atau enggak tapi menarik banget istilahnya karena emang udah jelas ya bahwa apa namanya sekarang semua rohnya itu udah berhasil dikumpulin roh yang apa namanya roh tamatannya si yaya udah dikumpulin semua dan apa namanya kemungkinan ceritanya bakal ngelawan para roh-roh yang ngambil alit tubuh manusia itu istilahnya jadi selitering aduh ilmu itu anjing dan ngelawan apa namanya invasi dari para roh ke tubuh manusia gila tapi auran ini gila opi banget bener ya maksudnya itu bener-bener opi banget beneran dah meskipun gue masih belum tau ya banyak yang bilang bahwa lebih opi si yang bocah roh tapi bocah roh kan masih belum nunjukin kekuatan fullnya tapi untuk sekarang gue bakal bilang bahwa auran itu opi banget bener-bener opi dan yang pernah bermata jendua juga dimana dia bakal nyerang penggunanya kan opi tapi bisa nyerang ke kita gitu loh gila oh oke masa-masa liburan oh oh ketemu di sekolah ya kisah hantu sekolah berubah menjadi taman maut oke jadi setelahnya apa namanya kan yayo kan masih dalam masa liburan sekolah kan liburan musim panas kalau gak salah dan sekarang kayaknya si yayo udah mulai masuk sekolah nih dan ada anak baru yang bisa dibilang suka boneka nih ya si gothic ini si dorothy ini gitu ya berarti kayaknya nyampe ya ngelawan dia ya harusnya ya tadi untuk episode 22 dari dark gathering ya tadi untuk episode ke 22 ya dari dark gathering gitu ya jadi ya episode ini mengakhiri terkait dengan arc dari pintu air apa tadi i gitu ya gerbang air i dimana ini episode bener-bener gila banget kalau mood gue gitu ya jadi gue untuk sekarang ya gue berani dibilang bahwa hantu auran itu si yang cewek auran itu mood gue dia tuh opi sih gue gue gak tau ya karena banyak yang bilang yang di komentar bahwa bilang bahwa roh anak kecilnya itu opi gitu apa namanya bisa dibilang yang teropi lah istilahnya tapi kan gue gak baca manga gitu jadi gue gak tau makanya untuk sekarang gue berani bilang bahwa karena banyak lagi si roh anaknya ini kan bisa dibilang masih belum ngeluarin full potensialnya dia kan jadi gue masih belum bisa lihat nih dia itu opinya dari segi apa gitu loh apakah ada beberapa teknik yang bisa dibilang bener-bener gila gitu kan tapi kalau gue ngeliat auran ini ya maksudnya si cewek auran ini ajing skill ketiganya ya maksudnya kutukan ketiganya itu bener-bener tanpa celah pak maksud gue lu bikin barier dari api dimana apa namanya barier dari api itu ngebuat lu itu maksudnya lawannya itu ya nggak bisa keluar dari api itu lalu bakal ngerasain panasnya daripada apinya kan nah nanti istilahnya setelah lu terkurung disitu setelah lu kesiksa sama panasnya nanti bakal ada kupu-kupu tuh kupu-kupu yang nanti bakal nyerang ke lu dan kupu-kupunya kalau misalkan dia kena ke badan lu gitu ya nanti dia bakal jadi api nah apinya itu kupu-kupunya itu bakal ngisep energi dari jiwa lu nah energi dari jiwa lu itu yang akan menjadi bahan bakar yang akan ngebuat apinya itu makin gede jadi bisa dibilang terbakar tanpa henti jadi sekali lu kena kupu-kupunya gitu ya badan lu bakal terus kebakar jiwa lu bakal terus jadi bahan bakar untuk apinya jadi apinya gak bakal mati gitu istilahnya gila gak maksud gue gitu kan jadi apa lu udah gak bisa lari kemana-mana ada barier api ditambah lu sekali kena kupu-kupu udah selesai gitu meskipun tadi cara ngindarinnya sih ya oke ya dimana cara ngindarinnya itu adalah lu tinggal serang aja tuh kupu-kupunya gitu kan tapi kan gak bisa semua kupu-kupunya lu serang gitu kan dimana apa namanya kupu-kupunya itu ada yang dari belakang lah ada yang dari titik buta lah gitu kan jadi akhirnya sekali kena ya lu bakal kena lu bakal bakar gitu jadi ketika udah kebakar lho kira-mungkin akhirnya jadi lengah akhirnya kupu-kupu satu datang kupu-kupu datang akhirnya mulai kebakar bakar-bakar makin akhirnya kebakar satu tubuh lu gitu gila aja maksud gue dan tadi kan si roh anak kecil tadi kan berusaha untuk merecovery diri dia dengan ngambilin apa roh-roh yang ada di sungai kan tapi akhirnya roh yang ada di sungai pun bisa dibilang itu apa terbakar juga ketika dia nyampe ke dalam bariara tadi kan karena dia tuh ngelewatin gerbang api tadi kan istilahnya jadi kira-kira roh itu kebakar juga ketika akhirnya mau dibunuh sama si apa namanya mau dibunuh sama si yang roh anak kecil ini untuk dijadikan bola daging eh bola dagingnya dibakar sama si auran jadi literally bener-bener tanpa celah sama sekali gitu dia bisa ngendali kupu-kupunya itu loh dengan matanya dia kan istilahnya dimana untuk cara ngalahinnya sih mungkin lebih ke arah strategi ya kayak misalkan serang dulu matanya lah terus misalnya kita roh lawan roh lah istilahnya gitu kan kita gak ngomongin yayoi dan kawan-kawan gitu ya karena kan dia punya boneka untuk nge-segel tadi kan istilahnya tapi kalau mis perkara roh sama roh nih istilahnya si auran ini bisa dibilang ya bener-bener tak terkalahkan pak kalau misalkan udah sampai kutukan ketiga gitu kutukan pertama aja udah ngeri kan waktu itu istilahnya dimana dia itu ngesep jiwa dan akhirnya jiwanya itu dia recovery buat dia sini jadi kayak semua kutukannya itu bener-bener nge-recovery si aurannya ini karena kan related dengan ceritanya dia yang dimana dia tuh pengen tetap cantik kan makanya setiap kutukannya itu bisa dibilang bisa ngebuat dia itu recovery gitu gila gak maksud gue setiap serangannya dia bisa nge-recovery apa namanya diri dia gitu ditambah skill ketiga atau kutukan ketiga yang bener-bener tanpa celahai gitu wah gila gue gak bisa sih maksud gue auran ini mood gue bener-bener OP banget tapi baik lagi ini sejauh ini ya karena kita masih belum melihat potensi daripada kutukan yang lain gitu ya termasuk bahkan tadi si apa namanya hantu yang kastilha tadi aja dengan akhirnya dimunculin tadi kan sama si yang roh anak kecil terus kayak roh yang lainnya juga gitu kan istilahnya gitu juga masih belum melihat potensi terbesarnya tapi yang jelas untuk sekarang gue berani bilang bahwa yang paling kuat itu auran bener-bener skill apa kutukan ketiganya skill ketiganya ini bisa dibilang bener-bener mengerikan sekali gue mood gue sekali lu ke jebak sekali lu kena lu sekali dalam gerbangnya itu lu gak bisa kemana-mana lu kena api abis selesai loh istilahnya gitu kan gila itu lubangin aja disitu manusia gitu ya wah gila tapi yang gue suka adalah sekuat-kuatnya si auran ini tapi bener-bener riski banget untuk lu pakai ini kutukan gitu loh karena apa namanya si auran ini bener-benci banget kan sama yayo dan kawan-kawan kan dan akhirnya ya apa si yayo mikir-mirikir pasti untuk pakai si auran ini jadi harus ada tindakan pencegahan buat ngehentiin si aurannya setelah dia menggunakan si auran ini itu kan sekiranya waktu pada saat itu si yayo pengen nge-segel dulu nih istilahnya selagi si apa namanya si auran lagi joget-joget gitu kan lagi narik kesenangan atas kemenangan dia gitu kan tapi ternyata itu dia tuh ngefake ternyata jadi dia tuh ngetrick si yayo dan kawan-kawan buat ngebunuh mereka gitu anji bener-bener pedang bermata dua banget cowok pedang yang sangat opi tapi bisa dibilang juga berbahaya gila banget gitu gila ya istilahnya dan dia tadi untung banget si Kay dengan sigap langsung nge-segel si auran gitu kan dan tadi kata-kata terakhir sebelum nge-segel itu ngeri banget ya kayak aku akan aku akan menghabis sekalian bahkan keturunan kalian gini-gini gini-gini maksud gue kalau kayak gini sih ya artinya yayo dan kawan-kawannya itu gak bakal lepas dari hantu maksud gue kalau misalnya jadi literally si siapa namanya mungkin di jaman di sekarang gitu ya mungkin masih oke karena apa namanya si yayo kan kuat gitu ya yayo punya pengetahuan untuk itu kalau misalkan nanti misalkan yayo punya keluarga atau kei eiko gitu ya punya anak atau kayak gimana dan mereka itu kan literally harus terus yang namanya menjaga agar si hantunya ini itu gak pergi kemana-mana kan karena kalau misalkan mereka kalau si hantu misalnya kita ngambil orang orang ini aja lah istilahnya kalau misalnya si orang ini keluar daripada boneka itu dan dia kira dia bebas atau kayak gimana maka dia bakal ngincar keluarganya yayo dan eiko dan kei gitu loh sampai keturunannya istilahnya jadi bakal dikutuk bakal di bakal dibunuh sama si orang ini gitu jadi mau gak mau kan akhirnya seluruh keturunannya mau gak mau harus terus ngejagain hantunya ini supaya gak keluar kan lu bayangin aja kalau misalkan nanti generasi kesekiannya yayo yang akhirnya mungkin gak terlalu apa ya gak terlalu apa ya bahasanya ya pokoknya gak terlalu kuat gitu ya istilahnya seperti yayo sekarang dan akhirnya mungkin dia gak punya pengetahuan atau mungkin kayak ya mereka lagi istilahnya kan sejarah kan pasti terkikis seiring berjana waktu gitu ya mau lu seberapa banyaknya lu atau seberapa ketatnya lu ngejaga tradisinya atau kayak gimana pasti kan tetap bakal ada gitu nah itu maksud gue siapa tuh nanti di masa depan mungkin anak atau cucu atau kayak gimana akhirnya mungkin agak lalai gitu ya untuk ngejaga si orang ini atau tamatan lah maksud gue dari kira lepas wah abis pak keturunan yayo ya jadi yang kena nanti ya orang apa keturunan-keturunan yayo ya gila ya kecuali kalau misalkan semua roh jahatnya itu pada dibunuhin semua jadi literally kayak apa namanya setelah semua yang itu bisa dibilang semua rohnya itu pada dikirim ke surga kalau mood gue tuh kiriman apa kalau mood gue tuh prediksi endingnya sih kalau mood gue yang didapetin yayo sekarang di akhir nanti gitu ya itu feeling gue kayaknya bakal dikirim ke surga semua tapi kayaknya kan gak bakal bisa untuk ngebunuh semua roh jahat kan makanya masih 50-50 nih istilahnya gitu makanya tadi waktu kata-kata terakhir kata-kata pas belum dari segel ya aku akan aku pasti akan aku pasti akan bebas gitu kan dan aku akan menghabisi suruh keluarga mu gini-gini-gini kan wah itu itu ngeri makasih karena itu dikasih kutuka sama roh dan roh itu kan hidupnya panjang ya dan istilahnya ya bisa jadi bukan korbannya bisa jadi bukan si yayo ke atau eko tapi keturunan mereka gitu loh gila ya tapi kelas itu terkait dengan si orang gitu ya sangat-sangat opi dan tadi kastil edge juga apa namanya bisa dibilang muncul kekuatan dia juga gitu ya dimana kekuatan dia yang tangan tadi kan tangannya ada banyak dimana dia itu bisa ngilangin bukan ngilangin sih jatuhnya ya jadi kayak literally dia itu kan bikin kayak semacam barier gitu kan dimana tangannya itu bisa dibilang bisa ngilang dimana tangan itu kan bakal muncul banyak tangan gitu kan istilahnya dan tangannya itu bisa dia gunakan secara leluasa gitu ada yang bisa ngilangin kupu-kupu kalau misalkan tupang yang masih artnya kastilha itu kan bisa dibilang apa dia ngegunain buat ngegorok lehernya si Kay gitu kan ada juga waktu itu yang ngegantung si Yayoy istilahnya jadi bisa dibilang apa namanya kastilha ini pun juga kuat banget istilahnya tapi dia itu tipe yang apa namanya yang area gitu tapi areanya itu bisa dibilang yang gak sekuat seperti kayak apa namanya yang gak se-efisien itulah jadi emang lu dalam dalam luar ngukupnya si kastilha tapi apa namanya ya bisa dibilang gak sekuat itu juga gitu loh tapi tangan-tangannya pun juga ngeri juga istilahnya waktu itu akhirnya kan si Kay pun juga selamat juga kan dari tangan-tangannya itu istilahnya yang entah gimana gitu kan bahkan si Yayoy pun juga istilahnya kayak gitu juga jadi ya minta kayak gitu tadi juga akhirnya kan pokoknya sebaik selesai gitu ya masih didapetin bahkan tadi momen terakhirnya bukan momen terakhir apa momen waktu pada saat di segelnya si yang roh anak kecil tadi kan bisa dibilang itu gue pikir ya awalnya si Yayoy itu ya tadi bentuk manipulasi dia untuk rohnya gitu kan gue pikir kan di waktu pada sendiri yang apa namanya terowongan terowongan apa gitu ya kak ya kak atau apa sih gue lupa pokoknya yang terowongan itu kan istilahnya dia kan apa ngebohongin yang hantu terowongan itu kan yang tamatan itu nah gue pikirnya bakal ngulangin hal yang sama di anak kecil roh ini tapi ternyata si Yayoy ini dia tuh sedikit relate lah sama si hantu anak kecil ini karena kan dia cuma pengen revenge sama ibunya doang kan yang bisa dibilang ya ngebunuh ayahnya terus ini dan lainnya gitu kan istilahnya dan bisa dibilang ya di posisi yang sama Yayoy pun juga sekarang lagi posisi revenge juga revenge ke orang yang ngambil arwah ibunya bukan orang apa roh yang ngambil arwah ibunya gitu kan dan bisa dibilang ya makanya kenapa disitu Yayoy itu sedikit relate nih sama si roh anak kecilnya ini saya kira ya apa namanya dia bisa dibilang tadi ngajak negosiasinya itu bisa dibilang dengan cara yang lembut gitu ya kira-kira ya berhasil dapetin si roh anak kecil tadi jadi bisa dibilang roh anak kecilnya ini harusnya ya cukup friendly mirip-mirip kayak kastilha arusnya jadi yang friendly kalau mood gue kayaknya roh anak kecil kastilha sama soldier tapi kalau soldier itu lebih ke arah yang tentara itu ya kayaknya lebih ke arah partner sih kalau mood gue gak friendly seperti kastilha atau anak kecil ini kemungkinan gitu ya tapi soldier itu lebih ke arah partner kerjasama lah intinya nah kalau yang bener-bener apa nah bener-bener berbahaya itu adalah si pendeta terus yang terowongan itu yang akhirnya kena tipu kan pasti dia bencibal sama Yayoi kan jelas sama si siapa sama si yang auran auran tuh kayaknya yang paling benci itu sama Yayoi jadi yang paling berbahaya untuk dipakai itu sebenarnya si auran ini gila ya nah tadi kan akhirnya kan si nenek anak-kira dead kan tadi di art ini gitu kan nah rohnya itu ternyata akhirnya keluar dari tubuhnya jadi tubuhnya doang itu yang detekit tapi rohnya itu tetap keluar dan rohnya itu bisa lo ngikutin mobilnya si Yayoi dan kawan-kawan tadi ketika lagi menuju ke tempat polisi kan nah akhirnya rohnya si bisa bilang roh yang masuk ke dalam tubuhnya si Sami ini gitu ya di Nagiko tadi kan itu ternyata apa kekuatannya itu adalah ngambilin kepala orang-orang yang targetnya dia gitu jadi Mugut cukup ngeri ya jadi apa namanya dia tuh ngambil kepala tapi versi rohnya gitu jadi apa namanya dia tuh ngambil kepala di versi rohnya dan di tubuh aslinya apa namanya manusia ini jadi gila jadi kayak kena apa ya bahasanya ya kena santet gitu jadi kayak 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 apa ya bahasanya ya kayak kena guna bukan guna-guna sih pokoknya kayak kena inilah kena jadi gila lah intinya gitu kan dan itu ngeri banget jadi kayak hatunya literally ngotong kepala lu di di jiwa lu gitu ya jiwa lu dipotong diambil diambil sama dia dan akhirnya ya lu jadi gila disitu dan akhirnya besoknya dead kan jadi setelahnya sekali lu kena tebas kepala lu jiwa jiwa kepala lu gitu kan dan lu gak bakal bisa selamat gitu istilahnya itu ngeri sih maksudnya kenapa akhirnya dia tuh ngambil tubuh ini ya ngambil tubuh manusia ya kalau misalkan kalau usah ngeri itu ya lu tinggal bisa grinding hantu gitu ya dan lu bisa jadi opi juga maksud gua oke lah kalau misalkan lu perlu tubuh gitu kan tapi sekali lu dapet tubuh kan pasti mau gak mau kan lu gak gue gak tau ya soalnya kita masih jadi misteri juga istilahnya dimana apa namanya si hantu yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu apakah mereka itu bisa keluar secara seenaknya gitu maksudnya kayak masuk terus keluar lagi itu bisa gak atau mungkin sekalinya masuk ya lu bakal tetap di tubuh itu kalau misalkan seperti itu kalau mood gue ya gak efisien karena lebih baik lu jadi ruh lu bisa pergi kemana-mana gitu kan terus sekiranya lu bisa ngeburu roh kroco akhirnya lu jadi makin opi jadi maksud gue lebih baik begitu gitu maksud gue keinginan untuk tapi beda beda keinginan sih beda tujuan soalnya kan tujuan daripada roh-roh yang pengen jadi ya apa roh-roh yang mengambil air tubuh manusia ini kan adalah untuk menciptakan roh jahat kan dan kemungkinan untuk melawan orang-orang yang membahayakan roh-roh jahat itu gitu jadi setidaknya ngebuat organisasi penjahat lah intinya jadi bisa dibilang cukup berbeda gitu dan bisa dibilang dengan adanya mereka itu punya tubuh manusia meskipun gitu ya mereka itu apa gak bisa keluar dari tubuh manusia itu setidaknya mereka itu punya kekuatan jujutsu jujutsu anjing jujutsu kaya sen gitu ya kekuatan apa namanya kekuatan yang dukunnya itu gitu dan ditambah kalau misalkan mereka mati pun di tubuh manusia mereka tetap bisa keluar sebagai roh jadi literally lu dapet dapet double body gitu istilahnya kalau lu ada HP gitu kan nah HP roh lu kan segini nih nah dengan lu masuk ke dalam tubuh manusia ya lu dapet double HP jadi bisa dibilang meskipun kekuatan yang gak sekuat ketika lu dalam bentuk roh tapi sedianya lu dapet benefit yang lumayan gitu kalau mungkin sih kaya gitu ya dan apa namanya tadi si Yayoi dan kawan-kawan juga akhirnya sudah mulai tahu nih ya meskipun masih bentuk spekulasi bahwa si nenek ini bisa dibilang kayaknya diambil alih tubuhnya sama roh dan akhirnya mereka itu kemungkinan adalah bertujuan untuk tadi apa namanya membuat roh-roh jahat gitu ya termasuk salah satu korban itu adalah si yang kastilha itu kan istilahnya dengan menaruh apa namanya yang tangan tadi ya yang merupakan pasangan dari itu di tempatnya dia gitu loh jadi bisa dibilang tujuannya apa kemungkinan sih kayaknya buat ngebuat rohnya itu makin kuat makin kuat makin kuat gitu kan dan akhirnya memanen roh itu bisa dibilang mungkin untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau kayak gimana pokoknya kayak dipanen lah intinya disanya nanti roh jahat ini nanti kan ketika akhirnya dikasih apa namanya dikasih gua gak tau namanya apa ya pokoknya benda itulah tadi item yang tangan itu nah itu kan berarti jadi lebih agresif tuh setelah agresif akhirnya mereka ngambilin roh-roh gitu kan makan-makan jadi agresif makanin roh akhirnya jadi makin kuat makin kuat makin kuat dan akhirnya dia akhirnya jadi roh jahat yang member OP nah akhirnya bisa menjadi pasukan yang pas untuk para organisasi penjahat ini yang kita gak tau namanya apa gitu ya istilahnya dan dia gila banget kalau mood gua tadi di akhir akhirnya kita dimunculin karakter baru yang salah satu daripada roh yang memarasuki manusia yaitu adalah Doroti gitu ya dimana kayak terakhirnya nanti untuk darga terenggir ini kayaknya bakal melibatkan dia dan apa namanya kayak yayo bakal ngelawan sendiri kayaknya soalnya apa namanya si yayo itu bisa udah masuk sekolah ya karena kan sepanjang season sepanjang season 1 sampai sekarang kan masih di fase liburan sekolah jadi masih liburan musim panas kalau gua gak salah ya jadi sekarang si yayo udah mulai masuk sekolah dan kayaknya si Doroti ini bakal masuk juga gitu ke sekolah itu gak tau juga ya tapi ngelas gila banget kalau mood gua luar biasa sekali mungkin kalau ada yang kelewat atau ada yang salah atau kayak gimana bisa komentar di bawah tadi pokoknya luar biasa sekali bener-bener keren banget gua berharap ya endingnya di endingnya dengan baik gue gak tau 25 atau 24 episode ya dark gathering itu tapi ngelas kalau misalkan art terakhir ini bener-bener sengeri itu juga dark gathering ini literally bener-bener jadi anime horror terbaik sih kalau mood gua kalau misalkan ada orang minta horror ya gua kasih dark gathering bahkan bisa jadi kayak anime yang misalnya satu anime terbaik lah di dark atau di tahun ini kalau mood gua karena gua udah udah feeling dari awal gitu ya bahwa dark gathering itu pasti bakal bagus banget karena apa namanya temanya itu hantu dan jelas dari studio OLM gitu ya OLM itu entah kenapa beberapa tahun terakhir selalu membawa anime dengan konsep yang cukup unik gitu konsep ya maksud gua kalau secara animasi mood gua emang masih agak kurang tapi secara konsep gitu dan mereka berhasil dengan apa namanya dengan dark gathering dengan summertime render dengan apa namanya si yang rambut merah itu ya istilahnya si pride gitu kan yang isekai sojo itu sekiranya ada nanti ada bakal ada lagi yang terkait dengan apa gitu OLM pokoknya OLM itu kan kenapa kan banyak cabangnya jadi mereka bakal ngeluarin banyak anime jadi bakal menarik sih istilahnya ya karena mood gua konsepnya sih karena gua penasaran aja amat konsep ceritanya gitu jadi kayak menarik aja gitu istilahnya dan dark gathering ya mood gua salah satu yang berhasil sayang banget sih kalau mood gua karena kalau bukan OLM yang ngambil ya kayaknya gak bakal ada yang tau kayak dark gathering ya karena dark gathering sendiri pun kayaknya cukup underrated juga di versi manga karena kan sudah ada anime mungkin jadi populer tapi di versi apa waktu persedia di manga mungkin gak ada yang tau kali ya gila ya jadi tadi untuk episode ke-22 dari dark gathering terima kasih sudah menonton jangan lupa tolik komen subscribe dan nyalakan juga notifikasinya sampai jumpa di episode ke-23 oke sekitanya ya terima kasih bye